Halo sahabat youtuber pemula dimanapun kalian berada Jadi di video kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman youtuber pemula Khususnya yang benar-benar masih pemula dan baru memulai terjun ke dunia youtube ini ya teman-teman Dan yang paling khusus lagi bagi teman-teman yang masih menggunakan hp untuk membuat konten-konten youtube nya ya Jadi saya akan bercerita pengalaman saya zaman dulu Jadi sebenarnya sudah lama teman-teman saya ini mengajak saya untuk mencoba membuat channel youtube ya Jadi dulu teman saya itu dia sebenarnya punya bakat di dunia editing dan sangat berpotensi untuk membangun sebuah channel youtube Dulu saya sering diajak tapi saya menolak Saya menolak karena dalam pikiran saya menjadi youtuber itu ya Tidak segampang yang dipikirkan ya Jadi dalam pikiran saya itu menjadi youtuber itu ya setidaknya kita punya alat yang baik ya Punya kamera punya skill editing video kemudian punya alat untuk mengedit video seperti laptop komputer ya Saya tidak pernah membayangkan bahwa menjadi youtuber pemula itu hanya bermodalkan hp saja sudah cukup ya Makanya ketika teman-teman saya dulu mengajak saya ayo kita buat channel youtube Saya tolak Sebenarnya cukup kalian saja lah Ya karena memang saya tidak punya alat waktu itu Tapi sering berjalannya waktu saya pelan-pelan Mencoba ya Ini jauh-jauh setelah teman-teman saya ini mengajak saya Baru saya mulai pelan-pelan menggunakan hp Hp yang saya gunakan itu adalah hp xiaomi redmi 5a ini Jadi saya memulai youtube itu menggunakan hp ini Pertama saya rekam ayam Waktu itu saya rekam ayam pelan-pelan menggunakan hp ini Ya saya juga belum tahu ya secara rekamnya itu seperti apa Pertama saya rekam seperti ini Berdiri Portrait Namun sering berjalannya waktu saya belajar-belajar-belajar Sehingga saya Tahu bahwa ternyata kalau rekam Video menggunakan hp itu harus seperti ini Landscape ya teman-teman seperti ini Landscape Biar tampilannya nanti ketika sudah di upload Bagus ya Rasionya itu Landscape Seperti ini Seperti itu Jadi teman-teman mungkin Teman-teman yang sedang menonton ini Youtuber pemula Pernah berada di posisi seperti saya Berpikir bahwa menjadi youtuber itu harus menggunakan alat yang bagus Harus memiliki kamera ya Kalau Misalnya hanya memiliki hp Tidak pantas untuk menjadi youtuber Saya Sampaikan kepada teman-teman bahwa Itu salah ya Itu sangat keliru Karena memang benar apa yang orang-orang bijak sering katakan bahwa Kita harus memulai dari hal-hal yang paling kecil Dan itu saya sudah terapkan Saya pertama memulainya dari hp Bahkan orang-orang yang bilang ini hp kentang ya Saya menggunakan hp ini Namun karena saya memulai dari hal-hal yang kecil Seiring berjalannya waktu Saya belajar 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 Sampai Sampai akhirnya seperti sekarang ya teman-teman Channel saya sudah dimonetisasi Kemudian kemampuan editing saya sedikit demi sedikit mulai meningkat Bahkan berbicara di depan kamera pun saya baru latih setelah Saya terjun ke dunia youtube ini Sebelumnya ya teman-teman bisa lihat sendiri di video saya ini Di channel Trimono Group ini Bahkan banyak video yang saya tidak menampilkan wajah Karena memang saya tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan kamera Tapi semakin kesini semakin dilatih teman-teman Semakin dibiasakan Sehingga akhirnya sekarang saya sedikit demi sedikit mulai berani berbicara di depan kamera Seperti yang teman-teman saat ini saksikan Memang masih Masih belepotan Masih banyak hal yang Ya membingungkan ya Tapi ya Setidaknya ada perkembangan Mulai dari saya yang malu berbicara di depan kamera Akhirnya Saya sering berjalannya waktu bisa saya imbangi Saya belajar Saya latih dan Saya biasakan Sehingga Teman-teman bisa saksikan sendiri Saya Pelan-pelan sudah berani berbicara di depan kamera ya Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Khususnya itu berpemula yang masih menggunakan HP Jangan berkecil hati Tetap semangat Tetap belajar Dan tetap membiasakan diri Bahkan Percaya atau tidak percaya Sekarang saya lebih senang menggunakan HP Bahkan yang teman-teman saksikan sekarang ini Saya rekam menggunakan HP HP Vivo Bahkan kamera Kamera saya yang ini Justru saya tidak manfaatkan Saya tidak gunakan Karena saya ingin Menunjukkan kepada teman-teman bahwa Menggunakan HP pun bisa Bisa sukses di Youtube Banyak Youtuber-Youtuber besar yang Awalnya itu mulai dari HP Sekarang sedikit demi sedikit Mulai diperbarui alat-alatnya Bahkan sampai sekarang masih ada Youtuber sukses Yang masih menggunakan HP Jadi ini sedikit motivasi untuk teman-teman Jangan terlalu berkecil hati Dan jangan takut untuk memulai Dulu saya takut memulai Karena ya pikiran saya itu Pikiran saya bahwa Youtube itu adalah sesuatu yang sangat Wow Kenapa? Karena saya sering nonton Youtube-Youtube besar Yang Peralatannya itu sudah canggih teman-teman Dan itu yang membuat saya menjadi Takut untuk memulai Sampai akhirnya Sekitar 3 tahun ya 3 tahun Semenjak teman-teman saya itu ajak saya Saya tidak melakukan apa-apa Di tahun ketiga baru saya mulai perlahan-lahan Ya mau dibilang terlambat juga iya Tapi ya Seperti yang sering orang-orang katakan Bahwa tidak ada kata terlambat Dan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman Sebagai motivasi ya Motivasi Khususnya teman-teman yang masih pemula Ya Jadi tetaplah semangat Khususnya Dalam mengejar 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang ya Saran saya Segera cari mentor Yang bisa membantu teman-teman Setidaknya memberikan aura positif Memberikan semangat ya Dan juga tentunya ilmu Ilmu bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang ya Kalau misalnya teman-teman tidak bisa Bergabung secara langsung di Lingkungan Youtuber Teman-teman bisa nonton di tutorial-tutorial Ya kan Di channel youtube Youtuber-youtuber besar Yang sering membagikan tips-tips sukses di youtube Seperti Denjisi Timon Adioso Dan juga banyak Masih banyak Youtuber-youtuber lain yang Dengan kerendahan hatinya Ya kan Mau berbagi pengalamannya di youtube Dan juga berbagi ilmunya di youtube Ya teman-teman Karena itu yang saya alami Di awal-awal Nge-youtube itu Saya Ya saya punya mentor Ya Nanti teman-teman bisa Saksikan Atau lihat channel youtube-nya Itu Kondosapata TV Kemudian ada D dan KTV Ya Dan juga ada Tori aja Mereka itu mentor-mentor saya Di Masa-masa saya membangun channel Nanti teman-teman Bisa Ikuti channelnya juga Nanti saya akan tambahkan juga Di kolom deskripsi Channel Ketiga mentor saya ini Yang Yang Awal-awal perjuangan Saya Ya hampir setiap hari Saya berdiskusi sama mereka Bertanya tentang youtube Seputar youtube Ya Dan Untuk Online ya Jelas saya nonton tutorial youtube Ya Tips-tips sukses di youtube Ya Ada banyak Youtuber besar Yang sering membagikan ilmunya Itu yang sering saya nonton Ya Jadi Kesimpulannya adalah Yang pertama Jangan Berkecil hati Apabila teman-teman Masih pemula Ya Dan jangan Berkecil hati Apabila teman-teman Mas Baru Memiliki alat Seadanya ya Pesan saya Maksimalkan alat Yang teman-teman Miliki saat ini Kalau misalnya Hanya memiliki hp Maksimalkan Karena hp pun bisa digunakan Untuk Mengupload video di youtube Ya Itu yang pertama Yang kedua Carilah mentor Ya Mentor itu ya Seperti yang saya katakan tadi Bisa langsung Bisa Juga online ya Bahkan lebih banyak Yang online Sekarang ya Dan belajarlah Teruslah belajar Terus berlatih Terus membiasakan diri Berbicara di depan kamera Membiasakan diri Mengedit video ya Dan Sebisa mungkin Rutin Rutin membuat Konten ya Konten apapun itu Terserah Yang penting teman-teman Berani membuat konten Ya Dan itu Dan Yang paling terakhir Jangan takut untuk memulai Ya Itu teman-teman Oke Jadi mungkin Saya rasa cukup ya Video saya kali ini Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman Dan Teruslah berjuang Salam sukses Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih